Ya, seorang tersangka kasus dugaan suap PT Krakatau Steel menjerahkan diri ke KPK pada selasa pagi. Tersangka sebelumnya tidak ikut diamankan saat KPK melakukan OTT di kompleks kantor pusat PT Krakatau Steel Jumat lalu. Tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa PT Krakatau Steel menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada selasa pagi. Tersangka yakni Kurniawan Edi Cokro atau Yudi Cokro merupakan seorang pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa PT Krakatau Steel. Kurniawan Edi Cokro merupakan tersangka yang tak ikut diamankan KPK saat OTT pada Jumat 22 Maret 2019 lalu. Usai menyerahkan diri, Yudi langsung diperiksa KPK hingga sore hari. Sikap penyerahan diri ini saya kira kami hargai ya, karena lebih baik memang bersikap kooperatif dan menyerahkan diri ketimbang harus masuk DPO atau red notice bahkan atau upaya-upaya paksa lain yang dilakukan oleh penyidik. Kini Yudi Cokro ditahan oleh penyidik KPK di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Pusat dan ditahan selama 20 hari ke depan. Hingga kini KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro, Alexander Muskita Perantara, dan penerima suap, serta dua orang dari pihak swasta yakni Gren Kartej dan Yudi Cokro. Dari Jakarta, Wisnu Di Harjo, Maria Oktora, Ainews melaporkan.